Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi dengan Bang Amsi dari Syariah Saham di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang saham-saham yang yang kinerjanya menarik di kuartal kedua dan ini sahamnya tergolong ke dalam saham yang liquid artinya saham syariah yang minimal masuk kompas 100 karena kompas 100 ini mungkin jumlah saham yang liquid yang marketnya besar dan juga liquid nah kita akan mencoba membahas di video ini saham-saham apa saja yang masuk kompas 100 kemudian syariah dan kinerjanya sangat menarik gitu ya atau misalnya ada lonjakan laba nanti kita tinggal sesuaikan dengan teori bongsor kemarin kalau misalnya labanya bagus, kinerjanya menarik kita tinggal cek atau kita tinggal tunggu kapan dia mengalami reversal dari penurunan karena biasanya kalau sudah muncul berita biasanya turun nah setelah turun ini kita tunggu sampai batas bawahnya atau sampai supportnya dimana nanti kalau sudah mulai mantul kita boleh cicil lagi alasannya tetap ada story ada cerita bahwa di tahun ini saham ini adalah saham yang bagus gitu saham yang kinerjanya menarik oke kita mulai dengan cara pertama adalah kita buat atau kita sort dulu kompas 100 ya jadi saya menggunakan pay recap terbaru kemudian kita sort kompas 100 yang yes saja ya kemudian setelah itu kita pilih yang saham syariah saja ya seperti ini kemudian kita cek yang sudah rilis jadi yang belum rilis kita kesampingkan dulu nah ini ada sekitar kita bisa hitung disini ada sekitar 37 ya 37 saham syariah liquid yang sudah rilis laporan keuangan tinggal kita sekarang seleksi lagi yang ruginya kita keluarkan ternyata ada 2 saja kemudian yang kenaikan yang labanya atau yang penjualannya turun kita kecualikan juga kemudian yang mengalami penurunan laba juga kita kecualikan nah maka kita bisa mendapatkan sekarang ada sekitar berapa nih kita cek ya tinggal 31 nah kemudian kita ingin cari yang benar-benar fantasis kenaikannya misalnya kita cari yang kenaikan penjualannya di atas 10% misalnya ya kemudian ininya juga laba bersihnya naik di atas ini kalau ini sudah di atas 10% ya nah baru kita cari juga yang antar kuartalnya itu misalnya juga ada kenaikan ya berarti yang minusnya kita keluarkan dulu jadi kita benar-benar cari yang ada pertumbuhan baik secara tahunan maupun secara kuartalan begitu pun dengan laba bersihnya kita bisa cek ya seperti ini nah kita tinggal hanya menyisakan 7 saja nah ya 7 ini yang kita katakanlah saham yang kita tunggu balik arahnya dari penurunan gitu ya karena ini adalah saham-saham dengan kenaikan penjualan dan kenaikan laba bersih yang fantastis gitu nah kalau kita bisa disini dilihat misalnya cari yang PI-nya juga ROE-nya juga misalnya di atas 10% misalnya ya nah ini kita keluarkan gitu nah ini kan sudah ya nah ini tinggal 3 saja misalnya kita mau lihat saham apa saja ini kita coba cek ini saham apa ini ya WNTR SCMA dan BTPS WNTR SCMA dan BTPS jadi ini anggap saham paling liquid syariah yang labanya naik penjualannya naik ROE-nya juga menarik nah seperti itu kemudian PI-nya juga disini untuk WNTR 8,5 BTPS 12 SCMA 18 nah setelah itu kita confirm dengan chart-nya misalnya ya gimana yang yang sedang turun gitu gimana yang sedang mengalami penurunan misalnya kita coba yang WNTR nah kita lihat disini WNTR baru breakout ya dan kalau saya lihat ini ada formasinya formasi apa ini double bottom ya teman-teman nanti mungkin boleh dicek ya disini jadi kalau WNTR itu sebenarnya ada double bottom nih dan kita tambahkan lagi ini adalah berarti baru breakout ya dan kalau kita hitung target kenaikannya bisa dari sini dari sini dari sini ke sini sekitar berapa nih 10% ya 2050 kemudian kalau ini copy kita ke atas ke sini maka maka boleh jadi sekitar ke 22.600an ya untuk WNTR ini karena baru naik kemudian kita bisa cek lagi SCMA misalnya kalau ini lagi turun nah kita bisa lihat supportnya akan ada di berapa mungkin kita bisa cek disini ya atau mungkin disini areanya disini sekitar ini mungkin akan turun ke sekitar 1800 dan ini teman-teman bisa nanti diperhatikan ketika menembus atau ketika mulai menyentuh 1865 gitu apakah dia akan mantul atau dia turun ke bawah kalau mantul targetnya kesini yang paling dekat nah kesini atau kesini daerah sini nah di sekitar 2300 jadi kalau kesini teman-teman bisa cek nanti kalau mantua disini bisa ada potensial upside sekitar 550 poin satu lagi adalah BTPS nah kalau BTPS ini sedang mencari arah apakah dia akan turun kalau turun mungkin kesini kalau kita pakai support resistance akan kesini 2230 kemudian untuk resistannya ada disini sekitar 2640 karena kemarin juga itu tidak tertembus jadi sekarang sebenarnya saya doi dan mulai ada uptrend tapi ini ada disini berarti harus lewat sini dulu karena ada ini ada gap gak ini ada gap jauh nih ada gap kesini loncat nih kayaknya dari 2540 ke 2000 ini close nya 2040 ini open nya 2400 jadi ada gap disini tapi sudah ketutup kemarin jadi mungkin BTPS akan menguji koreksi kebawah apakah ini akan kesini lagi kita cek ya nah kesitu 2350 kalau balik lagi ya nembus lagi ke atas akan menguji 2640 kalau tembus 2350 kemungkinan ke 2220 jadi itu tadi cara memaksimalkan fatama ini fundamentalnya ini teknik kalau money management teman-teman gunakan ini apa namanya s.id slash mm sederhana nah ini misalnya kalau kita mau di tadi misalnya di WNTR misalnya nah kita mau ngetes misalnya beli di ini nih yang kemarin tidak ketembus itu di 20.000 925 20.000 925 misalnya UNTR modalnya berapa ya hitung aja modal total misalnya 10 juta nih 1% titik banyak 20.000 925 atau 1 tick lah tambah dari 20.000 950 kemudian stop loss nya di sini misalnya ini agak jauh stop loss nya atau di harga kemarin misalnya di sekitar 20.000 low nya 20.275 20.275 maka bisa dihitung gak nah belinya cuma 1 lot ya belinya cuma 1 lot atau misalnya kalau teman-teman mau beli di SCMA SCMA ini nanti saya mantul aja pas 18.65 kalau mantul saya boleh cicil misalnya sekitar 18.70 misalnya ya 18.70 masukkan aja di sini SCMA hitung ulang kemudian misalnya 10.000 semuanya kemudian SCMA kodenya 1% 100.000 misalnya 18.70 kemudian kalau turun saya siap rugi di sini misalnya di 18.55 misalnya itu misalnya ya maka teman-teman bisa beli 66 lot nah berarti ini karena modalnya melebihi ekuitas berarti ini tidak mungkin beli ya tidak mungkin kalau dengan risiko ini karena ini terlalu dekat nah misalnya kita buat supportnya di bawah itu berarti di sini nih 8 8 1790 1780 misalnya ya 10.000 harus hitung ulang 10.000 kemudian SCMA 1% titik buy kalau mantul 1870 ininya 1780 maka nah teman-teman hanya bisa beli 11 lot ya dengan uang segitu dan satu lagi misalnya kita beli di BTPS misalnya ya rencananya mau beli kalau breakout 2460 karena dia kembali berarti dan siap ruginya di 2350 dihitung saja ya misalnya beli 10 juta modal semuanya kemudian kode sahamnya BTPS kemudian di 1% titik buy nya 2470 kemudian ininya 2350 misalnya maka disini ada 8 lot dengan uang 1,9 jutaan dan 100 ribu risikonya ya jadi itu contoh penerapan Fatama dengan menggunakan fundamental teknikal dan money management semoga bermanfaat silahkan coba dengan saham lainnya terima kasih salam investasi amanah berkabar limpah saya maamsi dari syariah saham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati